Hai nah ini untuk perkembangan merpati telonik banyak yang nanya bang merpati telonya kemana nah ini nih yang dari Om Yaakub yuk udah bisa terbang teman-teman tuh 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 Alhamdulillah ya sembuh ya merpati telonya banyak yang nanya merpati telonya tuh udah bisa terbang ya merpati telonya ayah yang itunya mana yang udah lama telonya udah lamanya di luar kayaknya sih nah ini juga mantan telonya tuh tuh masih miring-miring cuman eh tuh udah bisa loncat udah bisa terbang ke atas nih tuh awal-awal mah terbang muter-muter nah temen-temen bisa perhatikan sendiri tuh is terbang lagi nah tuh udah normal nih Om Yaakub juga pasti seneng nih kalau dikabarin nih ini pemberian dari Om Yaakub nih saya dikasih amanah dikasih kepercayaan untuk nyembuhin merpati telonya ini anak cucu dari di merpati kolong yang sudah juara nih tuh lihat temen-temen ini udah normal sekali cuman kadang masih eh muter-muter sih ya nanti saya suruh terbang nih Nah tuh oke tuh mana udah nggak muter-muter nah tuh tinggi tuh tuh masuk lagi dia temen-temen nah ini biar temen-temen itu eh jangan salah kapra ya untuk eh menyembuhkan merpati telok nih saya merpati telok tanpa operasi tanpa ditusuk-tusuk garum ya iya leher tanpa dicabut tanpa dikasih obat nyamuk tanpa apa-apa dan lain-lain nggak dikasih apa-apa nah ini atas izin Allah sembuh nah ini telok temen-temen cuman eh berapa lama waktunya sembuh itu yang menentukan ah yang sang pencipta tuh ini terbang-terbang tuh udah normal nih ya udah siap eh belum ya ini masih pinggik nanti kalau udah beranca atau masih miring dan cuman Alhamdulillah eh tingkat nggak sembuhannya itu sudah membaik temen-temen nah tuh liatin tuh jalan udah normal terbang normal eh awal-awal kan jangan terbang makan aja susah untuk minum dia sendiri aja susah tuh ah ini nggak bisa udah bisa semua ini ah udah kata dia sudah lumayan lancar itu tuh udah normal semua Oke saya kasih makan nih nah ini banyak tuh nih kan di atas nih tuh tuh masih kadang miring tuh ah tuh cuman udah sembuh temen-temen jadi udah enggak para nah nih tuh biar teman-teman percaya tanpa cabai bulu bulu ya masih bulu pikan tuh teman-teman tanpa dikasih aku racun ya eh banyak konten-konten itu saya sebel ya dia meracun merpati dia itu sebenarnya hobi merpati atau tidak merpati lagi sakit malah diracun nah ini saya tanpa racun teman-teman tuh ah teman-teman bisa cek aja tuh tutorialnya cara menyembuhkan merpati Telo nah sekarang banyak yang nanya ah gimana kabarnya merpati Telo nah ini nih tuh nah ini kurang lebih berapa sih ya sebulan lah ada ya sebulan ada nggak sih ah ah iyalah sekitar sebulanan jadi saya itu Alhamdulillah teman-teman udah banyak sekali eh atas izin Allah ya menyembuhkan merpati Telo tuh padahal ini nggak ada kandangnya ini kalau eh apa namanya eh bukan amanah dari Om Yaakub saya nggak mau pelihara nih ngapain juga saya ngerawat merpati Telo ya kan cuman ini juga barangkali teman-teman yang membutuhkan pengobatan Telo ya jadi buat edukasi juga buat teman-teman tambah wawasan sekalian saya sharing berbagi lagi eh karena untuk eh video-video yang kemarin itu banyak yang bilang ah pembuktian mana merpati yang awal Telo terus sembuh nah ini nih nah ini bisa eh ini bukan punya saya saya dikasih eh sama Om Yaakub nah beliau mempercayakan saya untuk eh menyembuhkan ini nih sebetulnya saya itu tidak bisa menyembuhkan saya hanya berusaha ada cara-caranya nah itu saya lakukan ya kesembuhan tetap hanya milik Allah cuman saya paling nggak suka kalau menyakiti merpati nah kalau sampai meracun merpati nah itu kebanyakan malpraktik ya teman-teman ah hasil coba-coba waduh ini buat kalau saya mah menyarankan janganlah teman-teman saya tujuannya saya menerima merpati Telo ini tujuannya untuk menghilangkan nah namanya OP opini teman-teman yang suruh dikasih obat nyamuk terus dicabutin bulunya terus disuntik-suntik waduh 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 pakai jarum ya dia nggak perlu teman-teman nah ini saya buktikan sendiri nih nah ini juga eh punya pemain nih teman-teman beliau juga kalau menonton bolehlah komentar jadi buat saksi juga bahwa ini bener-bener Telo jangankan untuk terbang makan aja susah teman-teman coba teman-teman bayangkan tuh nah ini saya campur dengan yang lain teman-teman kenapa saya berani mencampur dengan yang lain karena pengalaman saya pribadi untuk merpati Telo itu tidak menular teman-teman hanya saja ketika musim Telo atau pancaroba musim yang tidak menentu itu banyak sekali merpati yang terkena Telo Iya hujan panas hujan panas terhitung banyak merpati yang terkena Telo merpati sembuh pun terkena Telo namun kalau bukan musimnya nah saya berani tuh nah ini kan temen-temen lihat sendiri saya campur dengan yang lain tuh nggak ada pemisahan kebetulan ini nggak ada tempat nggak ada kandang jadi saya lepas saja nah baru datang juga karena ya eh yang ini nih belum bisa terbang teman-teman ah jangankan terbangnya makan susah jadi saya berani lepas nah sekarang udah bisa terbang udah bisa ke atas ya pokoknya udah normal lah seperti mana eh biasanya cuman yang namanya merpati Telo ya biasanya meninggalkan jejak atau bekas nah saya ini belum tahu nih caranya gimana untuk menyembuhkannya itu saya belum tahu ya mudah-mudahan kalau usia segini bisa sembuh sampai total ya tapi tetap saja temen walaupun sudah bener-bener sembuh normal nih pasti kelihatan eh kalau dilihat secara langsung itu pasti kelihatan Wah ini mantan Telo atau bekas merpati yang terkena Telo pasti kayak gitu Nah itu mungkin butuh waktu juga sampai bener-bener sembuh tetapi saya ada yang sudah bertahun-tahun juga tetap sama masih kelihatan telonya walaupun sudah normal ya temen-temen normal itu dalam artinya bisa produksi memiliki anak dan lain sebagainya nah ini update-an yang temen-temen yang request Bang mana merpati telonya katanya bisa sembuh kalau sembuh atau tidaknya itu bukan saya yang menentukan temen-temen melainkan Allah subhanahu wa ta'ala saya hanya berusaha saja untuk menangani atau mengobati merpati Telo jadi seperti itu saya juga udah bagikan semua tutorialnya menyembuhkan merpati Telo jadi sebetulnya kalau enggak ada opini yang menyembuhkan merpati Telo dengan obat nyamuk dan tusuk jarum itu saya enggak mau terima merpati ini temen-temen karena disini enggak ada tempatnya karena banyak sekali yang beranggapan sembuh dengan cabut bulu terus tusuk dengan jarum terus dikasih obat nyamuk kalau saya pribadi tuh berpendapat kalau kayak gitu kemungkinan ya sugestis aja jadi apa yang kita yakini itu akan terjadi nah ini saya tanpa tusuk jarum nah perhatikan tubuhnya juga masih bulu piyikan bahkan ekor pun tidak saya cabut nih belum saya cabut tuh nah ini enggak diapa-apain tuh-tuh kan tuh cuman kayak gini cuman udah normal temen-temen Insya Allah sembuh ini udah sembuh total tuh liatin udah bisa terbang wede ada adias nah ini udah bisa terbang kan nah gimana caranya tuh awal kan waktu itu belum bisa kayak gini nah sekarang udah bisa terbang dengan normal dan lancar tanpa harus muter-muter ya tadi mah muter-muter ini temen-temen terbangnya ya temen-temen tahu sendirilah kalau merpati Telo gimana sih kalau untuk terbang jangan akan terbang makan juga susah jadi gimana nih temen-temen ah iya waktu baru dateng ya nggak mau makan sampai kurus badannya nggak mau ngapa-ngapain muter-muter terus kepalanya ya waktu dijemur juga gua nggak mau diem nah sekarang situ naik turun-naik turun lancar ya tuh lancar tuh ya kan lancar jadi buat teman-teman silakan ikuti tutorial saya saya bahas dengan jelas semua cara penanganan merpati Telo tuh ini mah udah tuh terbang terbang terus tuh ini ini mana bisa disetting atau direkayasa nggak bakalan bisa iya sebelum ditangani mah muter jatuh terus nabrakin segala sesuatu yang di deketnya jangankan untuk eh terbangnya jalan aja susah ya ya untuk eh mencari makan itu susah atau mengambil makanannya susah nah sekarang lihat deh nah tuh ini mah udah jos ya iyalah udah cepet tuh dulu mah dia paling belakang ayah untuk ngambil satu jagung aja tuh apa sih lama pisan nggak kena-kena malah muter-muter kepalanya iya sejam kalah makan terus nah sekarang sih alam udah cepet ya udah ya 90% lah sembuh ya nanti ini punya merpati kolong lagi nah ini merpati terah teman-teman yang ini nih ini cucu dari kesper ini dapat hibahan dari Om Yaakub nah terima kasih Om Yaakub ini merpatinya sudah sembuh Om Yaakub juga nanyain terus nih kabarnya nih tuh ini udah sembuh sesuai pengalaman saya menyembuhkan merpati telo ya temen-temen disini saya tidak mau membohongi ini kalian semua tuh tanpa jamu tanpa obat tanpa di potong-potong lehernya eh tanpa apa lagi ya disuntik wah ya tanpa dikasih obat nyamuk tuh sembuh atas izin Allah nah ini pun sama nih temen-temen ini mantan teman-temen juga nih 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 yang ini juga bekas telo iya ya atau ades juga kata adesnya enggak coba nyamuk uang racun ya kasihan ke burungnya jadi jangan ya temen-temen kalau temen-temen punya merpati telo silakan oprek-oprek video saya tuh banyak sekali saya eh saya kasih tutorialnya untuk menyembuhkan merpati telo nah oke temen-temen mungkin segini saja ya update-an perkembangan merpati telo yang Alhamdulillah sudah sembuh sembuhnya total nah ini galak nih temen-temen tuh walaupun masih telo juga tapi nakal dengan yang lainnya nah ini juga nih Nenek 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 Telo juga nih tuh bahkan ini sekarang punya anak temen-temen nah ini punya anak tuh 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 miring-miring nah baik temen-temen mungkin segitu saja video kali ini kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh